Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja Sebuah kisah yang berjudul Si Danyang Lembah Jengges Dan sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Tiba saat malam hari Seorang warga keluar dari rumahnya Mereka berniat untuk mencari angin dan merasakan udara segar di sekitaran rumahnya Namun saat dirinya sedang berjalan-jalan di dekat rumahnya Tiba-tiba ada angin besar yang menabrak tubuhnya Hingga hal yang mengerikan pun terjadi kepadanya Tenggorokannya mendadak menjadi kering Matanya langsung memerah Dari mulutnya keluar cairan berwarna kuning Seperti menandakan adanya kerusakan dalam bagian dalam tubuhnya Warga tersebut meninggal dunia karena hal tersebut Di tempat lain Irham dan juga Rosikin Dua warga yang sempat membuat heboh para warga Sedang berjaga-jaga di sekitaran pos ronda Mereka berdua tiba-tiba merasakan hawa merinding yang kuat Tak kala tiga orang warga asing yang mengenakan pakaian serba hitam melewatinya Irham dan Rosikin yang kala itu sedang bermain catur langsung terdiam Mereka berdua pun langsung menengok ke arah tiga orang warga asing Yang melewatinya tanpa menyapanya Dengan tegas, Irham dan Rosikin pun segera menghentikan ketiga orang tersebut Maaf tuan-tuan, kalian mau kemana? Kalian bukan warga sini kah? Salah satu dari ketiga orang tersebut hanya tertawa Ia kemudian menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Irham Kami ingin mencari rumah dari Raden Artonogoro Bisakah tuan-tuan ini menunjukkannya kepada kami? Maaf, kami tidak bisa menjawabnya Sebelum kalian bertiga memperkenalkan diri kepada kami Siapa kalian sebenarnya? Bersamaan dengan itu, angin yang semula tenang kini berhembus dengan kencang Hingga menusuk ke bagian tulang Rosikin dan juga Irham Keduanya benar-benar merasakan kedinginan karenanya Kalian ingin tahu siapa kami sebenarnya? Salah satu dari mereka pun membuka topi mafia yang dikenakannya Ia kemudian menunjukkan sesuatu yang berasal dari kantong jas hitamnya Tuhan, apakah jantung manusia ini bisa dimakan? Tanya pria tersebut sembari menunjukkan jantung manusia yang masih berdetak Kau? Kau siapa? Irham dan Rosikin pun mundur ke belakang hingga keduanya terjatuh Karena terkejut melihat jantung manusia yang berasal dari kantong jas hitamnya Secara perlahan orang tersebut berjalan ke arah Irham dan juga Rosikin Ia kemudian menyebutkan namanya tepat di hadapan Irham dan Rosikin Perkenalkan Tuhan, namaku Raden Sengkuni Irham dan Rosikin tidak percaya jika dia berhadapan langsung dengan manusia aneh yang memiliki sifat layaknya iblis Berbeju kesombongan dan bertopi keserakahan Dia adalah Raden Sengkuni Salah satu dari keturunan timur yang sangat ditakuti oleh orang-orang Bahkan beberapa pejabat pemerintahan pun tunduk kepadanya Kedatangan Raden Sengkuni sudah jelas untuk menemui Raden Arto Negoro Pastinya hal ini didasari dengan kekalahan Raden Angkoro dan juga Raden Jokopati Yang gugur akibat dari salah satu penjaga yang berasal dari anak Raden Arto Negoro Langkah kaki Raden Sengkuni membuat angin yang ada di sekitarnya mendadak menjadi sangat panas Seperti halnya abu panas yang bertebaran hingga menyesahkan dada Orang yang berada di sekitarannya benar-benar merasakan hawa panas tersebut Sampai-sampai Irham dan Rosikin sulit untuk bernafas Tubuh mereka berdua juga mendadak lemas tidak berdaya Entah ajian apa yang dimiliki oleh Raden Sengkuni Sampai-sampai membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi tidak bisa bergerak sama sekali Jadi, dimanakah rumah Raden Arto Negoro? Pertanyaan Raden Sengkuni membuat Irham dan Rosikin tidak berbuat apa-apa Jika mereka tidak menjawabnya, maka mereka semua akan mati Namun jika mereka menjawabnya, maka hal yang lebih mengerikan akan terjadi Dari dalam rumah, Kiai Sukri membuka lembaran-lembaran buku yang biasa ia baca Tidak disangka, dirinya telah membaca banyak bacaan yang menjelaskan Terkait dengan macam-macam penyakit yang terjadi di masa lalu Dia terkejut saat membaca sebuah ungkapan yang berbunyi Jengges adalah salah satu alat untuk melumbuhkan seseorang Atau bahkan banyak orang dengan cara yang mengerikan Istilah lain dari santet ini merupakan salah satu hal yang sudah biasa digunakan Oleh orang-orang yang berasal dari timur untuk berjaga-jaga Setelah membaca tulisan tersebut, Kiai Sukri langsung terdiam Ia sedang membayangkan dengan keadaan yang sedang terjadi di desanya saat ini Sudah ada beberapa korban yang memang terlibat Dari kasus yang belum pernah sama sekali terjadi sejak puluhan tahun yang lalu Saat di mana Kiai Sukri sedang membaca buku di tempat di mana dirinya biasa mengajarkan ngaji kepada anak-anak desa Tiba-tiba, lampu rumah mendadak mati semua Begitu juga dengan rumah-rumah yang ada di sekitarannya Semua listrik padam dengan seketika Suara tangisan bayi, teriakan anak kecil dan kepanikan para warga terdengar dengan jelas pada malam itu Kiai Sukri sudah menduga bahwa mereka sudah mulai untuk mencari keluarga Raden Artonogoro Waktunya sudah tiba, ternyata mereka datang lebih cepat Ini diluar dugaan semua orang Bapak langsung keluar dari rumah Diikuti dengan ibu, aku dan juga mas Radian Kami melihat sebuah penampakan yang kurang mengenakan Tiga buah bola api berterbangan dan mengintai para warga yang berada di dalam rumah Tidak heran, banyak dari mereka semua yang ketakutan Sampai-sampai tidak ada satupun warga yang berani keluar Akan tetapi, seorang juru kunci keluar dari rumahnya sembari membawa damar Dia tidak tahu jika sekumpulan banaspati sedang berkeliaran di sekitaran rumahnya Pak, itu banaspati Ketika bola api tersebut segera mencari orang yang keluar dari rumahnya Saat ada salah satu target yang keluar dari tempat persembunyiannya Mereka saling berebutan untuk menyerang orang tersebut Pak, pak, ada banaspati, masuk Teriak bapak Mas Radian langsung berteriak Ia mungkin melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat Kenapa mas? Orang itu mati terbakar Bapak segera berlari dengan niat untuk menyelamatkan juru kunci tersebut Namun belum juga bapak berlari lebih jauh Tiba-tiba Bapak segera berlari lebih jauh Banaspati itu benar-benar menyerang juru kunci Yang sedang berdiri sembari memegangi damar di tangan kanannya Api perlahan membakar tubuhnya Suara teriakan minta tolong melonglong keras Bebauan daging yang dibakar hidup-hidup tercium jelas dari hidung bapak saat itu Satu banaspati sudah mengenai target Sisanya masih memutari rumah-rumah warga Mencari-cari siapa korban selanjutnya yang akan dibakar dalam keadaan hidup-hidup Bapak segera kembali ke rumah Ia menggiring anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah Guna menghindari serangan banaspati tersebut Selagi banaspati masih berkeliaran di luaran rumah Hal-hal mengerikan lainnya juga terjadi di beberapa rumah warga Banyak mereka yang dipaksa keluar oleh sesuatu yang tidak tampak di kegelapan malam Mereka seperti tercekik oleh sesuatu Dan dipaksa untuk keluar dari kamar Untuk nantinya disambar oleh banaspati Dan membakarnya hidup-hidup Tepat di malam hari yang gelap kulita itu Tangisan di malam hari belum usai Hanya sampai di situ Kini giliran udara panas dicampur racun yang menebar ke seluruh penjuru desa Bersamaan dengan bertiupnya angin malam Kondisi derurat mulai digaungkan Suara kentungan dari surau terdengar jelas Orang-orang diminta untuk tidak keluar sampai wabah aneh ini selesai Serangan yang begitu jelas di malam buta ini Membuat banyak warga mengurungkan diri di dalam kamarnya Sembari memegangi kitab suci Al-Quran Bapak masih memelukami bertiga Ibu tampak ketakutan dengan serangan itu Ia seperti mengingat masa lalu Saat dimana kejadian ngiprik ketek terulang kembali Banyak orang-orang yang menjadi korban dari keserakahan dan kekejaman manusia-manusia Yang mengaitkan ambisi dengan keabadian yang bersifat sementara Pak, apakah itu ulah mereka? Bapak tidak tahu, Bu Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini, Pak? Banyak warga yang sudah meninggal dengan cara mengenaskan Wabah penyakit dan juga jengges menjadi satu penghalang bagi Bapak Untuk bisa menemui Gai Sukri Tidak ada jalan untuk bisa menuju ke sana Selain keluar dari rumah dan menghadapi ketakutan yang sudah terbuka lebar di sana Saat Bapak dan yang lainnya sedang bersembunyi Tiba-tiba, pintu depan rumah digedor-gedor dari luaran dengan tenaga yang keras Kami semua ketakutan mendengar suara gedoran kencang itu Tidak mungkin ada warga yang berani menggedor-gedor pintu tersebut dengan sebegitu kencangnya Kecuali jika orang tersebut adalah orang yang berada di bawah kendali orang-orang yang menyerang serangan ini Mereka sudah dipaksa dengan keras untuk bisa memberitahukan lokasi rumah Bapak Pak Artok, buka pintunya Bapak mengenal dengan jelas suara itu Itu adalah suara dari Irhang Salah seorang warga yang bertugas sebagai hansib di desanya Pak, jangan keluar Itu suara Irhang, Bu Itu jebakan, Pak Tidak mungkin seorang Irhang menjebaku dalam posisi seperti ini Bapak tidak mempercayai akan perkataan hal tersebut Ia mencoba untuk meyakinkan ibu terkait dengan orang yang berada di luaran rumahnya Aku akan menyelesaikan ini semua Jangan khawatir Semuanya akan selamat Perkataan Bapak benar-benar tidak meyakinkan kami Aku dan Mas Radian seperti melihat gilas balik dari sosok tubuh seorang pria Yang sengaja menyerahkan diri kepada pihak musuh Demi keselamatan keluarganya Dari luar rumah, aku tidak meyakini jika ada warga desa yang selamat Dan meminta bantuan kepada Bapak Bukankah penas pati berkeliaran di luaran? Bukankah jengges bertaburan di udara? Bukankah banyak orang-orang yang masih misterius Yang bersembunyi di balik kegelapan malam? Lalu, mengapa Bapak mempercayai bahwa suara itu Adalah suara panggilan dari salah satu warga Yang meminta tolong kepadanya? Virasat ibu mulai tidak enak Ia bahkan masih menatap Bapak dengan tatapan yang tidak biasa Sesaat sebelum pintu dibuka Ibu mengucapkan sesuatu Pak, jangan keluar! Dan saat pintu terbuka Aku melihat dengan jelas sebuah penampakan yang kurang mengenakan Sebanyak tiga orang dengan mengenakan pakaian serba hitam Sedang menyandra seorang warga yang bernama Irham Bapak terkejut saat mengetahui jika yang ada di hadapannya Adalah orang-orang asing yang bahkan Bapak sendiri Belum mengenal siapa orang tersebut Aku melihat dengan jelas ketiganya Sedang mengikatkan sebuah tali ke leher seorang warga Yang bernama Irham Bagian mulut serta hidungnya terdapat bekas darah yang sudah mengerik Irham? Pak, tolong saya! Bapak tidak tahu akan ketiga orang asing tersebut Mereka hanya berdiri tegak Salah satu dari mereka memegang sebuah tali Yang mengikat leher Irham Sedangkan keduanya, masing-masing tangan kanannya bersembunyi di balik kantong jas Kalian siapa? Selamat malam, Raden Artonogoro Aku perlu bicara kepadamu Jika memang ingin dirimu dan juga keluarga lainnya selamat Pastikan, tubuhmu berserah diri kepada kami Tiba-tiba energi besar tercipta saat itu Bapak merasakan gesekan energi yang begitu dasyat Bahkan energi dari ketiganya benar-benar melebihi Raden Angkoro Dalam hati, Bapak langsung teringat akan perkataan yang diucapkan oleh Raden Suropto Terkait orang-orang yang memiliki tingkat supranatural yang melebihi tingkatan dari Raden Suropto Jika memang itu benar-benar ada Maka mereka bukanlah orang biasa Mereka bisa juga menjadi pendamping serta pelindung dari orang-orang besar yang berada di daerahnya Mungkinkah mereka ini ingonan atau peliharaan dari timur? Salah satu dari mereka langsung mendekati Bapak sembari menyodorkan tangannya Ikutlah bersama kami Kami akan menjaga keluarga dan warga-wargamu Namun jika kamu menolak Jengges ini akan terus bertebaran sampai 40 hari lamanya Bapak tidak memiliki pilihan lain Dengan sabarnya ia rela penangkapan itu atas dirinya Demi keamanan warga dan keluarganya Bapak rela untuk menjadi sandra dari mereka Aku dan ibu hanya menangis saat Bapak ditangkap oleh tiga orang pria asing Yang bersinyalir sebagai orang-orang yang menyebarkan jengges Dan teror mematikan pada malam itu Sedangkan Mas Radian ia jatuh pingsan Manakala mengetahui aksi penangkapan itu Tepat di depan matanya sendiri Bapak yang melihat itu hanya bisa terdiam Suara tangisan dari ibu menjadi salah satu penyebabnya Kami tidak bisa berbuat apa-apa Selain berserah diri terhadap gajaiban Radian Sengkuni pun membawa Bapak untuk menuju ke sebuah tempat Yang tidak diketahui keberadaannya Aku terus menerus menenangkan ibu Semenjak itu Orang-orang menjadi sangat ketakutan Mereka semua menjadi marah karena dibalik semua kekacauan ini Keluarga kulah yang paling bertanggung jawab Banyak orang-orang yang meninggal dunia Dan tergeletak di tiap jengkal tanah yang melintas Beberapa dari mereka ada yang tergantung di pepohonan Seperti ditarik oleh sesuatu Yang disebut sebagai danyak Beberapa yang lain mengeluarkan cairan putih dari mulutnya Mereka yang menghirup jengges di udara akan mati seketika Salah satunya adalah Pak Rosikin Ia meninggal dunia dengan kedua mata terbelalak ke arah atas Sedangkan Iram Dia menjadi sandra bagi ketiga tersebut bersama dengan Bapak Aku merasakan kehancuran dalam hidup Ibu tidak berhenti menangis Sedangkan Mas Rahardian Dia belum juga siuman Karena tekanan dari energi yang dikeluarkan oleh ketiga orang asing tersebut Ajan subuh berkumandang Jumlah orang yang sholat di surau atau musola bisa dihitung dengan jari Banyak warga yang enggan sholat di sana Dan memilih untuk sholat di rumah Mereka takut jika serangan danyang, jengges, dan wabah penyakit lainnya Akan datang secara tiba-tiba Aku segera mengambil air wudhu Guna melaksanakan sholat Biasanya di pagi ini Aku sudah melihat Bapak yang sedang terduduk di atas ajada Sembari memilin-milin tasbih kakaunya Akan tetapi kini terasa semu Keberadaan di rumah ini seperti hampa Ibu dan Mas Rahardian masih terlelap dalam tidurnya Mereka semua seperti kelelahan Karena energi mereka terkuras habis Dalam waktu semaleman Setelah aku selesai berwudhu Aku melangkakan kakiku untuk sholat Aku niatkan hati dan pikiranku untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa kuandalkan selain kekuatan Tuhan Bahkan untuk menangis pun Aku tidak sanggup lagi Derayaan air mata yang membasahi sajadah Sudah tidak terhitung lagi tetesannya Aku terus-menerus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Agar bisa menjaga ibadahku terhadap Tuhan Tidak ada manusia yang mampu menyelesaikan urusannya Tanpa bantuan dari Tuhan Sehebat apapun orang tersebut Dia butuh sang penolong sejati yaitu Tuhan Yang Maha Esa Selesai sholat aku memilin-milin tasbih Semberi mengucapkan kalimat yang biasa Bapak ucapkan Berkali-kali aku ucapkan kalimat tersebut Hatiku seperti terbang ke sebuah tempat yang hampa Pikiranku menjadi semu Entah apa yang terjadi Aku seperti melihat gambaran yang tidak biasa Kulihat cahaya yang berkilau menyinari sebuah tempat Lalu berjalanlah seorang wanita dengan mengenakan kebaya berwarna loreng Dengan motif bunga di sekitarnya Wanita itu memelukur dengan erat Selagi mengatakan sesuatu yang membuat mata hatiku terketuk karenanya Ingat nak Tidak ada kekuatan dan daya upaya selain Tuhan Yang Maha Esa Aku akan membantumu Untuk menyelamatkan Bapakmu dari cengkraman orang-orang itu Ucapan itu terdengar jelas di telingaku Aku langsung terbangun Keadaan menjadi sunyi Aku segera melepaskan mukena dan mempereskan sajada Dan benar saja Pintuku diketuk oleh seseorang Awalnya aku tidak ingin membukakan pintu rumah Karena ketakutan yang aku sendiri ciptakan Setelah melihat ketiga orang asing menyandra Bapak Namun begitu orang tersebut menyebutkan namanya Aku langsung berlari ke arah pintu rumah depan Arto, Arto Negoro Aku segera membuka pintu Kulihat seorang pria tua Dengan pakaian sederhana sedang berdiri di hadapanku Kiai Sukri? Iya, Ndu Aku sudah tahu ceritanya Aku segera memeluk tubuh Kiai Sukri Kali ini aku tidak bisa berbuat apa-apa Selain memeluk tubuh seorang Kiai yang wangi kasturinya Menebar ke seluruh tubuh Bapakmu akan selamat Aku akan membantunya Sekarang kita harus menunggu saudara-saudaramu Untuk tiba ke sini Jelas Kiai Sukri Saudaraku, siapa Ki? Mereka yang berada di Siti Pangaliran Sudah mengetahui terkait cara untuk menghentikan jengges Aku langsung teringat akan Raden Suropto dan juga Mas Krishna Keduanya benar-benar sangat dibutuhkan kali ini Raden Sengkundi adalah salah satu orang Yang mampu menyelesaikan ini Tugasmu sudah selesai Kiai Sukri tahu jika aku sangat merendahkan orangtuaku Dengan pengetahuanku sendiri Namun untungnya Kehadiran dari Kiai Sukri benar-benar membuat suasana menjadi lembut kembali semula Siti Pangaliran Keberadaan Raden Suropto Siti Pangaliran sangat damai tempatnya Orang-orang yang datang ke tempat ini bertujuan Untuk mencari ilmu agama Dan memperkuat kedekatan dirinya kepada Sang Maha Pencipta Raden Suropto dan Mas Krishna sangat petah berada di sana Mereka berdua masih belum mengetahui Akan pemberitaan terkait penangkapan Raden Arto Negoro Ketangan orang-orang timur Tepat saat subuh menggema Raden Suropto memiliki firasat yang tidak enak Rumahnya selalu dikelilingi oleh burung keak Yang memutari rumahnya sebanyak tujuh kali Burung itu juga mengeluarkan suara yang amat mengerikan Hingga membuat Raden Suropto memiliki pikiran yang aneh-aneh akan bertanda tersebut Sementara Mas Krishna ia sudah biasa untuk membaca buku di pagi hari Buku yang ia baca sangat beragam Namun Mas Krishna sendiri amat menyukai bacaan terkait kisah-kisah dan babat penciptaan orang-orang terdahulu Di tangannya telah tertulis sebuah buku yang mengisahkan tentang kehidupan orang-orang timur Dalam bertahan hidup di setiap harinya Mas Krishna menelaah setiap kalimat yang tertulis di buku tersebut Ia bahkan memahami kalimat-kalimat tersebut di tiap katanya Agar bisa menemukan kunci untuk menyelesaikan jengges Di salah-salah Mas Krishna sedang menelaah dan mencari kunci untuk menghentikan jengges Tiba-tiba Raden Suropto mendekatinya sembari mengatakan sesuatu Krishna, Kang Mas, ada apa? Kau sedang membaca apa? Aku sedang membaca sebuah buku terkait sebuah kolongan yang memelihara jengges Dan mempergunakannya untuk sehari-hari Mas Krishna yang memang terkenal sebagai salah satu dari banyaknya keluarga Ningrat Yang diberkati kecerdasan yang tinggi Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ningrat yang hafal terkait dengan terah Dari keturunan kedua orang buahnya Saat dimana dirinya sedang membaca terkait dengan banyaknya kasus jengges yang ada di beberapa desa timur Mas Krishna terkejut dengan sebuah tragedi yang mengerikan di sana Kang Mas, coba lihat ini Raden Suropto langsung melihat sebuah tulisan yang sedang dibaca oleh Mas Krishna Desa yang tenggelam Mas Krishna dan Raden Suropto baru mengetahui terkait sebuah desa Yang tenggelam karena keserakahan dari salah satu anggota pemerintahan Dia berkeinginan untuk memperluas kejayaannya dengan cara mencari sumber kekayaan dari desa tersebut Di dalam buku tersebut juga dijelaskan Akan orang-orang yang berkecimpung dalam tragedi yang memilukan itu Sebanyak puluhan orang yang terdiri dari orang-orang timur Anggota pemerintahan, kepolisian, dan lain sebagainya Turut ikut serta dalam menjalankan proyek ini Saat dimana Raden Suropto membaca daftar nama orang-orang yang berkecimpung dalam proyek tersebut Ia terkejut dengan sebuah nama yang sangat tidak asing baginya Raden Sengkuni Siapa itu Kang Mas? Aku pernah mendengar tentang orang ini Dia adalah salah satu peliharaan dari pemerintahan Ingonan yang dimaksud adalah peliharaan dari pemerintah Dia yang bertugas menjaga tahta dan kekuasaan pemerintah tersebut Selain itu, para ingonan harus menjaga Dan melindungi anggota pemerintahan yang menjadikannya Sebagai sebuah peliharaan Penjagaan dan perlindungan ini bertujuan untuk meminimalisir serangan-serangan yang mungkin saja Berasal dari orang-orang yang tidak menyukainya Selama dirinya menjabat atau mungkin karena dari orang-orang sekitarannya sendiri Tidak sedikit cerita-cerita terkait dengan serangan jengges yang berakibat fatal Di daerah timur Yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan atau hal lainnya Karena itulah jengges adalah kekuatan yang digunakan untuk sehari-hari Tergantung dengan penggunaan dan tujuannya Penjarahan dan pemberontakan Hingga pembunuhan banyak warga Oleh sebab warbah aneh yang menyerang udara dalam satu hari Mas Krishna masih membaca kasus-kasus yang terjadi di desa sekitaran daerah timur Dia menemukan banyak fakta terkait dengan jengges Berbeda dengan Raden Suropto Dirinya malah terfokuskan dengan Raden Sengkuni Dia adalah salah satu orang yang berasal dari timur Yang pernah menjadi topik pembicaraan di keluarganya Krishna coba cari identitas dari Raden Sengkuni Aku ingin tahu tentangnya Pintar Raden Suropto Mas Krishna pun menuruti permintaan dari Raden Suropto Ia kemudian mencari sumber identitas dari Raden Sengkuni Entah apa yang membuat Raden Suropto sebegitu penasarannya terhadap Raden Sengkuni Namun jika memang ada keterkaitan antara Raden Sengkuni Dengan keluarga Protoseno Itu berarti akan ada keterkaitan antara Raden Angkoro Dengan Raden Sengkuni Mas Krishna berusaha untuk mencari sumber identitas dari Raden Sengkuni Dia pun membaca semua identitas satu persatu Dari tiap nama-nama yang telah dibongkar dalam buku tersebut Bahkan yang lebih mengerikan Dosa-dosa mereka benar-benar tercetak dalam sebuah tulisan Agar dunia tidak melupakan kesalahan-kesalahan fatalnya Hingga menyebabkan salah satu desa tenggelam Raden Sengkuni Dia merupakan salah satu dari banyaknya penasehat di timur Yang ditakuti oleh orang-orang Penyebab orang-orang takut kepada Raden Sengkuni adalah Karena keberadaannya yang membuat udara menjadi sangat panas Berbeda dengan keluarga Ningrat dan Protoseno Yang menyandang trak keserakahan Mereka berasal dari timur Dikenal sebagai terah penuh amarah Diketahui terah dari timur ini adalah salah satu terah yang sangat ditakuti Bukan hanya karena jengges dan serangan wabah yang bisa membawa kematian bagi orang-orang sekitar Terah dari timur ini juga dikenal dengan terah yang penuh amarah Mereka yang termasuk dalam terah ini sangat ditakuti oleh para terah lainnya Termasuk dari terah Ningrat dan terah Protoseno Saking ditakutinya Pejabat pemerintah yang memang bersinggungan dengan terah ini akan mendapatkan serangan yang sangat mengerikan Tidak sedikit dari mereka memilih untuk bekerja sama dan menjadikan mereka sebagai orang terdekat Seperti tangan kanan atau asisten pribadi mereka Karena itulah Raden Kuncoro sangat mewaspadai keberadaan mereka Jika mereka sampai menginjak ke tempat Raden Angkoro Itu artinya akan ada sesuatu yang harus dibahas oleh karena Dendam kesumat yang dilakukan oleh orang-orang terhadap kematian dari Raden Angkoro Raden Sengkuni adalah salah seorang yang baru diketahui keberadaannya Dia termasuk orang yang berada dalam satu kekhususan Yang dilakukan oleh salah satu pejabat pemerintah Untuk membentuk sebuah kekuasaan yang berdiri tegak tanpa kalah Karenanya atas perlakuan dari mereka sendiri Alam tidak menerimanya Desa yang seharusnya menjadi sebuah lahan untuk mengambil kekayaan Dan keutuhan dari kekuasaannya Kini tenggelam dan menyebabkan banyak sekali kematian di sana Lahan menjadi hancur Rumah-rumah terendam oleh tanah yang bercampur air Udara panas menyertai sekitarnya Terenak banyak yang mati Sebanyak ribuan jiwa keluarga harus mengungsi karena perlakuan mereka yang tidak manusiawi Dan kini mereka mendatangi keluarga Raden Angkoro Dan memiliki niat yang terselubung Entah karena dendam yang mereka inginkan Atau karena ada keinginan lain Yang harus mereka dapatkan dari Raden Artonegoro Tidak lupa pula dengan kemampuan istimewa yang dimiliki oleh Raden Radian Dia yang masih memiliki garis terat timur harus berada dalam ancaman Jika semuanya tertangkap Maka habislah riwayat mereka Dalam genggaman orang-orang dari timur Yang mampu mengendalikan jengges Danyang dan juga wabah penyakit hanya dalam satu malam Walau satu malam Raden Sengkuni telah menyebutkan jika dirinya mampu membuat sebuah desa menjadi kering kerontang dalam waktu 40 hari lamanya Air jernih akan hilang Banyak ternak yang mati kelaparan Sungai menjadi kering Tumbuhan akan layu Orang-orang berebut satu sama lain untuk mendapatkan pasokan makanan Jengges dimana-mana Bapak penyakit menyiksa jiwa dan juga raga Banyak bayi yang gugur dalam kandungan ibunya Anak-anak kehilangan gisi sehatnya Para orang tua kehilangan arah Agama hanyalah sebuah pegangan yang tak kalah dipegang Seperti bola api Namun ketika dilepas Sama saja menghilangkan harga diri Kebiadaban manusia di atas iblis telah terbukti Orang-orang banyak melakukan penjarahan Tindakan kriminal dimana-mana Krisis ekonomi menjadi satu penyakit kambuh Yang sering terjadi Pemerintah tutup telinga dan melemparkan banyak asumsi Kita harus hentikan orang dari timur itu Jika tidak Maka nasib kita akan menjadi budak Di bawah kekangannya Mereka membawa Raden Arto Negoro Ke sebuah tempat yang menjadi markas Bagi orang-orang terat timur saat ini Tepat saat dimana mobil mulai menurunkan kecepatannya Raden sengkuni membiziki sesuatu Kepada Raden Arto Negoro Yang kedua matanya Sudah ditutupi dengan mengenakan kain berwarna hitam Kamu tidak rindu Arto Tanya Raden sengkuni Raden Arto Negoro hanya terdiam Kedua tangannya benar-benar menahan rasa sakit Akibat ikatan tali yang mengikat kedua tangannya dengan kencang Dinginnya malam tidak membuatnya menghindar Mereka justru tampak bersemangat saat menawan orang yang sangat penting bagi mereka Di hadapan orang-orangnya Raden sengkuni menyuruh bawahannya Untuk membukakan gerbang sebuah bangunan besar Rasanya tidak asing bagi Raden Arto Negoro Saat mendapati sebuah bangunan yang menjulang tinggi Dengan bau yang sangat menyengat itu Dia seperti berada dalam masa dejavu yang sangat cepat Raden sengkuni sengaja menutup kedua mata Raden Arto Negoro Dengan menggunakan sebuah kain hitam Dia ingin mempertemukan Raden Arto Negoro dengan seseorang Yang menjadi sebuah dendam di masa lalunya Entah apa yang menjadi ketakutan dari Raden Arto Negoro Sampai-sampai dirinya merasa gentar Saat melewati satu persatu tangga yang mulai dilangkahinya Tenang Tuhan Arto Kita akan mengadakan reuni kecil-kecilan hari ini Sebuah kalimat yang menjadi teka-teki bagi Raden Arto Negoro Membuat dirinya mengalirkan banyak pertanyaan Hatinya seperti tidak tenang Siapakah kelak orang yang akan diperkenalkan oleh Raden sengkuni kepadanya Apakah orang tersebut adalah orang yang pernah dikenalinya Atau jangan-jangan orang tersebut adalah buah dendam di masa lalu Yang terus bertumbuh hingga menjadi sebuah momok menakutkan Bagi Raden Arto Negoro Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh